Trigger finger atau stenosing, stenosynovitis adalah sebuah kondisi Di mana salah satu jari atau mungkin beberapa jari itu terkunci pada saat posisi mau ditekuk ataupun mau diluruskan Sehingga dapat menyebabkan rasa sakit dan nyeri yang berkepanjangan Nah, sumber permasalahan terjadinya Trigger Finger adanya pembengkakan di jaringan otot di pangkal jari ya, tendon puli namanya Nah, berikut teknik atau cara bagaimana kita menyembuhkan Trigger Finger Oke guys, seperti yang udah Kang Abay sampaikan di awal Trigger Finger terjadi karena adanya pembengkakan atau inflamasi di salah satu pangkal jari Nah, dalam video ini Kang Abay umpamakan aja ya, ini hanya sebatas perumpamaan Trigger Finger itu terjadi pada jari telunjuk Nah, kalian bisa lakukan pemijatan lembut pada bagian atau titik pangkal jari di bagian telunjuk Untuk masalah teknik pemijatan, kalian bisa lakukan dengan teknik memutar, bisa juga dilakukan dengan pijat ke depan Ataupun juga bisa dilakukan dengan pijat ke belakang, yaitu terserah kalian Pemijatan di bagian ini bisa kalian lakukan sesering mungkin Ya, sesering mungkin Entah itu pada saat kalian kerja, ataupun juga bisa dilakukan pada saat kalian santai Oke, kita masuk ke teknik kedua, yaitu teknik stretching Nah, langkah pertama adalah tekan jari telunjuk atau jari yang bermasalah ke arah bawah Kemudian tahan sekitar 5 detik Nah, kalian bisa lakukan pengulangan sebanyak 3 hingga 5 kali Kemudian langkah kedua, tarik jari telunjuk ke arah atas Kemudian tahan sekitar 5 detik Lepaskan Langkah ketiga adalah dengan teknik berlawanan arah Atau opposite side Jari telunjuk arahkan ke bawah, sedangkan jari yang lain itu arahkan ke atas Tahan sekitar 5 detik Kemudian rilis Atau lepaskan Teknik ketiga Bisa dilakukan dengan menggunakan karet gelang Untuk masalah jumlah, yaitu terserah kalian Bisa kalian rangkap 2 Atau bisa kalian rangkap 3 Nah, sama seperti teknik yang lain Teknik ini juga bagus banget Untuk melatih otot yang ada di bagian pangkal jari Dan kalian bisa lakukan teknik ini sesering yang kalian mau Semakin sering, semakin bagus Oke, kita masuk ke teknik keempat Untuk teknik keempat ini, kalian juga bisa menggunakan alat Seperti hand grip Kalau kalian mau beli, kalian bisa cari sih di toko-toko olahraga Ya, harganya juga gak malam-malamat kok Antara berapa ya? Antara sekitar-sekitar antara 30 hingga 50 ribuan lah ya Semoga teknik yang udah Kang Abai terapkan selama ini Ke beberapa pasien Bisa membantulah ya Insya Allah membantu menyembuhkan penyakit yang mungkin saat ini kalian alami Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan di-share ke Facebook kalian Dan akhir kata, Kang Abai ucapkan Sebarkanlah ilmu Meskipun hanya satu ayat Wabilahi Taufiq walihidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam